ini tomat grape tomato nya sudah berbunga ini juga calon bunga jadi kasas akan memotong daun yang sekiranya dia akan menyentuh tanahnya selamat menikmati selamat datang di channel kaksas dan ikut kaksas berkebun yuk kaksas pagi ini sebelum panas terik seperti biasa kaksas menyebukkan diri di kebun dan kaksas sudah kasih makan itu dari bebek dan ayam dan hari ini kita mau potong-potong cabang-cabang yang tidak terpakai lagi jadi ikutin kaksas yuk yang baru di channel kaksas welcome back yang belum subscribe silahkan subscribe biar tidak ketinggalan kalau kaksas dikirim video berkebun yuk ikutin kaksas berkebun yuk ini semut merah lagi makan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati h DTE nyangkan bagaimana seram-siram sambil minum kopi ini kaksas mau rupah dari upstream ke shower ya kalau stream itu dia tekanannya airnya itu langsung keluar kalau shower dia kayak berbagi jadi lebih gentle untuk tanaman gak susahkan potong daun yang paling bawah daunnya ini nanti si ayam doyan ini nanti ini sepertinya dia labu ini sumut-sumutnya udah mulai tumbuh kalian nampak gak saya akan potong daun yang di bawah ini dia kasihkan ke ayam nah ini bunga matahari ini dia dimakan oleh kelinci kasas jadi yang di atas itu mati dia sepertinya dia tumbuh cabang di sebelah ya begitulah tanam-tanaman ya kalau mereka kepotong dia akan tumbuh dari sebelahnya mereka itu sangat resilient seperti kita manusia bukan yang sama maksudnya kalau kita sebagai manusia ya jalan satu tertutup kita cari jalan lain punya akal gitu karena Tuhan menciptakan kita punya akal ya sayang oh really be careful ini sepertinya dia zucchini ya terus cabai yang tinggi langsing ini katanya kalau dipotong di atas ya dia akan bercabang seperti bunga matahari tadi ya karena dia akan apa mempunyai tunas akan tumbuh dari sini dan sini jadi akan memberikan dia kesempatan untuk berbuah lebih banyak dari cabang-cabangnya seperti di bawah ini dia sudah bercabang oke itu cabainya kak ses dimakan sama si kelinci kecil ya karena kelinci kecil bisa masuk ke dalam kebun yang itu namanya molting ya dia botak karena pergantian musim bulunya pada lepas ya kelinci kecil apa mas Casey? masak rib ya 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 ha 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 perfect so one of them can i put the garlic sauce on both of them? i would prefer not i like it a little dry mine so this is butternut junior and this is hazelnut junior so nervous your eyes is so there you go butternut is a little bit grazed in the ear and that's fluffer junior fluffer junior fluffer junior this this tomato crab tomato is also here so this this is nah dia kita potong ya dia tidak ada gunanya nah sudah cantik nih calon bunga tuh calon bunga juga udah bisa kita lihat dan cabai ini kak ses telat nih dia sudah ada calon bunga disini sepertinya kak ses masih bisa juga potong tapi udah agak telat ya alright berkebun kali ini segini aja dulu ya guys tuh terangnya kak ses mudah-mudahan ada buahnya thank you alright terima kasih udah ikutin kak ses berkebun ini bawang putih kak ses dan ini selantro kak ses sudah mulai tumbuh atau daun ketumbar ya sampai sini dulu dan lain kali kak ses akan ajak kalian berkebun lagi jangan lupa subscribe kalau tidak mau ketinggalan alright sampai sini dulu bye bye